Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Arika Riyanti Dan saya Sika Intana dari kelas 9G Disini kami akan menjelaskan beberapa peran wali sanga dalam dakwah islam di Indonesia Peran wali sanga dalam dakwah islam di Indonesia A. Melalui pendidikan dan pengembangan keilmuan Sheikh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik Mendirikan pesantren di desa Gapura Gresik guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal Sunan Ampel mendidikan pesantren Ampel Denta Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Maktum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak Cijar dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan Ibu Kota Majapahi Tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadanak, Kalimantan Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran bayawara tantra Dengan mendirikan masjid di daerah Singkal Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piyawai dalam berdakwah Dan menguasai berbagai disiplin ilmu Mulai dari mufikih, usul fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, dan arsitektur B. Seni budaya Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang Sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaannya khas Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat Sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius Seperti jelungan, gending, jorgula, jublak-jublak suwang, serta alir-ilir Sunan Rajat adalah pencipta tembang jawa yaitu pangkur Sementara itu, Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas, kumambang, dan mijil Kemudian, Sunan Muria sangat biawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti Ia juga pandai menjadi dalang sebagai ayahnya Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, pusana, pahat, dan kususastraan C. Sosial Kemasyarakatan Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel Yaitu membentuk jaringan kerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat Termasuk dirinya sendiri yang menikahi putri Arya Teja, Bupati Tuban Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat contohnya Moh limo atau lima larangan Moh madon, Moh ngombek, Moh madat, Moh main, Moh maling Ada pun kelima larangannya dimaksud meliputi dilarang berzina, minum-minuman keras, mengisap candu, berjudi, serta mencuri Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah Yaitu fakir miskin, beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, atau kerja tinggi, serta kedermawaan Sunan Derajat berusaha gigi untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenal alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta membuat pusaka Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran D. Berbangsa dan Bernegara Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak Beliau sendiri berkedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya menggantikan area Lembusura Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan biawai dalam berstrategi Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja Liriknya sederhana tetapi syarat makna Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh